Kesatuan Rakyat, Kesatuan Jiwa, Kerajaan Perpaduan Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini, politik di Malaysia Subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan-perkembangan politik Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan semua Setelah selesai Parlimen di Padang Serai dan juga di Duntioman Kita bertanya, menjadi tanda tanya kepada kita Adakah keputusan ini menjadi Keputusan pada PRU di Parlimen Padang Serai dan juga di Duntioman adalah kerana pembentukan Kerajaan Perpaduan hari ini Dan sudah pasti banyak yang membuat komen spekulasi Kerajaan Perpaduan ini telah memberi kesan kemenangan Barisan Nasional Dan juga di Parlimen Padang Serai pula Sebaliknya yang berlaku setelah Perikatan Nasional yang menang di Parlimen Padang Serai Bahkan menang majoriti Jadi menjadi tanda tanya Apa status Kerajaan Perpaduan setelah keputusan ini dicapai Akhirnya pengurusi Perikatan Nasional membuat satu kenyataan Yang mengejutkan yaitu daripada Muhyiddin Yassin Tapi sebelum kita teruskan isu hangat petang ini Saya ingin meminta kerjasama baik kamu untuk tekan butang subscribe Supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini Tuan-tuan dan papan daripada BH Online Muhyiddin membuat satu kenyataan yang pasti mengejutkan seluruh Pakatan Halapan Dan ketua Pakatan Halapan dan juga Perdana Menteri kita Serta pengurusi ataupun Presiden Barisan Nasional Muhyiddin dakwa BHBN lakukan penipuan pilihan raya paling besar Oke jadi tonton dan papan setelah saya membaca tajuk ini Saya tertanya-tanya Apakah penipuan yang dimaksudkan oleh Muhyiddin Yassin Kalau kamu mempunyai komen Ataupun kamu mengetahui apa penipuan yang Muhyiddin Yassin Dakwa di dalam kenyataan beliau ini Dimana beliau mendakwa BH dan BN lakukan penipuan pilihan raya paling besar Kemenangan besar Perikatan Nasional Di kerusi Parlimen Padangserai Dan juga kekalahan tipis di Dewan Undangan Negeri DUN Tioman Menurut Muhyiddin tanda positif sokongan padu rakyat Pengurusi Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin Yassin Berkata Keputusan kerusi Parlimen dan juga DUN itu menunjukkan Rakyat tidak teruja dengan gabungan Barisan Nasional dan juga Pakatan Harapan Katanya majoriti Barisan Nasional Merosot hampir separuh di Tioman Dan majoriti Perikatan Nasional Di Padangserai dua kali ganda majoriti Yang dimenangi oleh Pakatan Harapan Dalam pilihan raya umum ke-14 Ini bukti Rakyat tidak mempercayai gabungan Pakatan Harapan Dan juga Barisan Nasional Yang dikatakan mereka ini tidak yakin Dengan kemampuan kerajaan campuran Yang diterajui oleh Pakatan Harapan Untuk mentakbir negara Itu menurut Muhyiddin Yassin Jadi tuan-tuan dan perempuan Sebelum saya meneruskan lagi Menurut anda tuan-tuan dan perempuan Saya percaya Memang ada penyokongan Datuk Sri Anwar Ibrahim Penyokong kerajaan perpaduan hari ini Yang mendengar Yang melihat video ini Menurut anda tuan-tuan dan perempuan Adakah satu kesan yang sangat besar Kepada kerajaan perpaduan hari ini Yang sudah menjadi pemerintah Yang sudah menjadi kerajaan Di bawah pimpinan Datuk Sri Anwar Ibrahim Setelah keputusan di Parlimen Padang Serai Dan juga Dun Tiaman diputuskan Yang menyaksikan Perikatan Nasional Menang majoriti 16 ribu lebih undian Di Parlimen Padang Serai Dan juga di Dun Tiaman Kemenangan kepada Barisan Nasional Walaupun tipis Tapi kemenangan tetap kemenangan Jadi bila saya pikir Tuan-tuan dan perempuan Kemenangan Barisan Nasional di Dun Tiaman Menunjukkan kerajaan perpaduan Juga ada memberi impak positif Sebab yang seperti yang kita tahu Barisan Nasional adalah Gabungan dalam kerajaan perpaduan Manakala Perikatan Nasional pula Yang menang di Parlimen Padang Serai Itu kita tidak boleh nafikan Memang menunjukkan Kekuatan Perikatan Nasional di Padang Serai Menurut Muhyiddin Kecewa dengan penipuan pemimpin PH Dan Barisan Nasional Semasa kempen PRU 15 Ramai penyokong Kedua-dua parti beralih Menyokong Beralih ke arah menyokong PN Katanya di media sosial Jadi Muhyiddin sekali lagi pada hari ini Beliau mendakwa Bahwa ramai yang menyokong Perikatan Nasional Beliau kata Kecewaan dengan penipuan Pemimpin PH dan juga BN Semasa kempen PRU 15 Ramai penyokong Kedua-dua parti beralih Menyokong PN Oke Tuan-tuan dan perempuan Saya berpikir Bagaimana Muhyiddin Yassin Boleh mengetahui bahwa Yang mengundi Di Parlimen Padang Serai Yang memenangkan Keputusan Keputusan di Parlimen Padang Serai Yang memenangkan Perikatan Nasional Bagaimana Muhyiddin Dari mana sumber yang Beliau tahu Beliau boleh tahu Yang menunjukkan bahwa Pengundi-pengundi Daripada BN dan PH Telah kecewa Dan juga Kecewa dengan penipuan Kononnya daripada PH dan BN Dan beralih untuk Mengundi Perikatan Nasional Adakah anda setuju Dengan kenyataan Daripada Muhyiddin Yassin Dengan kemenangan Perikatan Nasional Di Padang Besar Jumlah Kerusi Keseluruhan Dikuasai gabungan itu Kini Meningkat kepada 74 Daripada 73 sebelum ini Manakala PH kekal Dengan 80 Dan 30 Kerusi BN Mengulas kemenangan Perikatan Nasional Di Padang Serai Muhyiddin juga mendakwa PH dan BN Melakukan The biggest Electoral Fraud ever Penipuan Pilihan raya terbesar Menurut Muhyiddin Yassin Hari ini Pengundi di Padang Serai Dan Tiaman Memberi isyarat jelas Mereka tidak Merestui tindakan Kedua-dua parti ini Oke Walaupun mereka Menurut Muhyiddin Mereka tidak merestui Tapi Kemenangan di Duntiaman itu Berpihak kepada Barisan Nasional Walaupun majoriti tipis 573 undi Tapi tetap menang Jadi Di Parlimen Padang Serai pula Kemenangan berpihak kepada PN Di Duntiaman Kemenangan kepada Barisan Nasional Kerajaan Perpaduan PN yang merampas Kerusi Parlimen Padang Serai Daripada Pakatan Harapan Pada PRU 15 Selepas calonnya Datuk Azman Nasruddin Menang dengan majoriti 16.260 undi Mengalahkan Saingan terdekat Dr. Muhammad Sofi Razak Daripada Pakatan Harapan Jadi Tuan-tuan dan Bapak Muhyiddin juga mengucapkan Terima kasih kepada Pengundi di Padang Serai Dan Tiaman Yang memilih Perikatan Nasional Tuan-tuan dan Bapak Saya berpikir Tuan-tuan dan Bapak Berkenaan dengan ini Dimana Muhyiddin Mendakwa Pakatan Harapan Dan BN Lakukan penipuan Pilihan Raya Paling Besar Menurut Anda Anda setuju atau tidak Dengan kenyataan Daripada Pengurusi Perikatan Nasional ini Jadi satu lagi berita Yang mengejutkan Setelah Muhyiddin membuat Satu Muhyiddin membuat Satu kenyataan Dan satu video Sudah viral Di media sosial Akhirnya Datuk Sri Anwar Ibrahim Membuat kenyataan Bahwa Sekiranya Muhyiddin tidak Membuat Seperti yang diberi Seperti syarat Yang diberi oleh Datuk Sri Anwar Ibrahim Dalam masa Tempo tiga hari ini Termasuklah Permohonan maaf Daripada Muhyiddin kepada Anwar Kepada Perdana Menteri Sekiranya Muhyiddin tidak Melakukan ini Datuk Sri Anwar Ibrahim Mengeluarkan kenyataan Bahwa beliau Akan mengenakan Tindakan undang-undang Muhyiddin sudah tahu itu Tapi Hari ini Media pula Melaporkan Satu lagi berita Yang mengejutkan Yang bertarik 8 Desember 9.23 pagi Muhyiddin Mendakwa Pakatan Harapan BN Lakukan penipuan Pilihan Raya Paling besar Jadi ini adalah Kenyataan Paling mengejutkan Muhyiddin Setelah mereka menang Di Perikatan Nasional Dan Ini juga mengejutkan Kepada Kerajaan Perpaduan Kepimpinan Tertinggi Kerajaan Perpaduan Khususnya Datuk Sri Anwar Ibrahim Dan juga Datuk Sri Ahmad Zair Hamidi Jadi Tontonlah Apa komen Anda berita hari ini Teruskan bersama Di dalam channel ini Untuk perkembangan Politik seterusnya Terima kasih telah mengejutkan